Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar? Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pengalaman pribadi saya tentang pesan positif dari ilmu komunikasi dan mungkin ada beberapa pesan yang dapat kita ambil dari pengalaman saya Sebelum lanjut, kita perkenalkan terlebih dahulu ya Perkenalkan nama saya Wahyu Artisa Putra NPM 520-17-1191 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Kelas C Nah, jadi pada saat saya sekolah SMP rasa tidak percaya diri selalu muncul baik pada saat saya jadi petugasipacara ataupun kegiatan-kegiatan sekolah yang membuat saya menjadi daya tarik misalnya peta seni dan masih banyak lagi Saya ambil contoh pada saat saya pas 2 SMP Saya sempat mengikuti lomba tarik tradisional tingkat kebupaten yang melibatkan 5 penari 2 diantaranya seorang perempuan dan 3 diantaranya adalah laki-laki yang mana pada saat itu kami telah latihan kurang lebih selama 2 bulan dan itu pun sudah sering latihan di lapangan sekolah yang mungkin niatnya pelatih agar metal kami siap saat ditonton oleh orang-orang banyak karena pada saat latihan di lapangan sekolah ya kita itu ditonton oleh teman kepataran dan adik kelas dan ada juga guru-guru yang menonton kami hingga pada hari-hari metal saya mulai down karena lihat penari-penari lain sepertinya itu sangat siap sekali lalu saya mulai berpikir bagaimana cara agar saya bisa tenang dan tidak terlalu tegang lalu saya pernah mendapatkan sebuah anjuran dari teman saya juga kita kurang pediatur rata tegang lebih baik kita mengatur nafas dan juga kita minum air yang agak banyak nah itu kedua itu sudah saya lakuin dan ditambah lagi saya mau menajak teman saya bercanda-bercanda agar tercipta ke sana yang relax gitu ya nah tapi ketiga hal itu sudah saya cobain semua tuh tapi tidak membuat saya menjadi lebih senang ya masih sama aja seperti awal gitu nah sebenarnya hal ini biasa disebut oleh orang-orang sebagai demam panggung nah saya sudah saya demam panggung ditambah lagi saya orangnya kurang percaya ini pada saat itu hingga giliran kami tinggal pas awal saya tampil disitu saya melakukan kesalahan yang mana membuat pelatih dan teman-teman saya merasa kecuali akibat kesalahan yang saya berubah jadi kesalahan itu saya mulai berubah dan saya menginginkan bahwa diri saya sendiri itu bagaimana caranya agar saya ini lebih percaya diri lagi dan kesalahan-kesalahan yang seperti tadi itu tidak terulang kembali nah jadi aku sendiri kesan positif yang dapat kita ambil dari pengalaman saya ini kesan positif yang dapat kita ambil yaitu pentingnya berkomunikasi yang terpensama karena jika kita tidak berkomunikasi maka hal-hal seperti yang saya alami bisa saja terjadi pada teman-teman gara-gara saya diam dan tidak membuat cerita ke pelatih dan teman-teman saya hal tersebut membuat membuat saya melakukan kesalahan ya karena saya terburui dan tidak percaya diri dan lain-lain nah maka dari itu bagi teman-teman ada apa-apa lebih baik sharing sama teman-teman berdekatnya agar bisa dicarikan solusi solusi terbaik untuk membuat ke depannya itu menjadi lebih baik lagi karena jika kita ada sesuatu ataupun masalah lalu dipendam sendiri akan membuat kita merasa tidak tenang dan tidak nyaman bahkan mungkin kita bisa dilihatai ketakutan yang dimana ketakutan itu kita sendiri yang membuat nah mungkin cukup sekian nih yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya berguna bersama saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you guys